Bismillahirrahmanirrahim, kitab ulang ilmi, bab atau kitab tentang ilmu, ilmu sarangi, ilmu agama. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 114, Dan katakanlah dan berdoa'lah, Wahai Tuhanku, tambahlah diriku dengan ilmu, tambahlah aku ilmu, tambahlah ilmu untukku. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 91, Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Tentu saja kan tidak sama, itu kayak retoris. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, kan tidak sama. Maksudnya jadilah orang yang mengetahui. Waqa'ala Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian manusia, dan meninggikan lagi orang-orang yang diberi ilmu di antara orang-orang beriman itu, meninggikan beberapa derajat. Allah meninggikan di antara kalian para manusia semua, ditinggikan Allah yang beriman. Di antara yang beriman, ditinggikan lagi oleh Allah orang yang beriman dan berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga di tafsiri, pokoknya semua orang yang berilmu entah beriman atau tidak beriman kan, mesti diberi kedudukan oleh derajatnya kan tinggi. Mungkin di sisi manusia, tapi di sisi Allah ya harus beriman. Waqa'ala Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman surat Fatir ayat 38, innama yaksallaha min ibadil ulama. Sudah semestinya, sudah pasti yang bisa khusuk kepada Allah, yang bisa khusuk kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah para ngulama. para orang yang punya banyak ilmu. Di sini Bapak Luzali kan menjelaskan yang dimaksud ilmu itu adalah apa saja yang bisa membuat khusuk kepada Allah. Pengetahuan, pemahaman, yang bisa membuat khusuk kepada Allah. Bukan sekedar pengetahuan saja. Yang dimaksud ilmu agama itu adalah yang bisa membuat khusuk kepada Allah. Nah, dakalanya pengetahuan itu bisa membuat khusuk. Maka pengetahuan itu menjadi ilmu agama. Dakalanya pengetahuan itu, justru mengurangi khusuk. Nah, itu namanya ilmu, itu namanya bukan ilmu agama, itu ilmu yang buruk kan itu. Dakalanya ilmu itu membuat, membuat orang jadi tawantuk. Nah, itulah. Tawantuk adalah bagian dari khusuk. Nah, itulah ilmu agama. Nah, dakalanya ilmu agama itu, namanya menarik membuat orang menjadi congkak, sombong. Nah, itulah ilmu setan. Ya, semuanya itu pengetahuan apapun, itu kalau bisa membuat khusuk, itulah ilmu agama. Meningkatkan khusuk, meningkatkan khusuk itu kan nanti perinciannya kan menjadi akhlaku karyawan, itu membuat orang semakin tawantuk, rendah hati, semakin pemurah, semakin baik hati, semakin menghargai orang lain, semakin memahami orang lain, semakin khusnudan. Nah, itu kan bagian rincian-rian dari khusuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Mu'awiyah radiyallahu anhu, diriwatkan dari Mu'awiyah radiyallahu anhu, kola-kola Rasulullah s.a.w. Mu'awiyah radiyallahu anhu, mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda. Siapa yang digandaki Allah menjadi lebih baik, menjadi baik, menjadi agung di sisi Allah. Maka Allah itu, tandanya, mula-mulanya atau tandanya, itu membuat orang itu faham dalam urusan agama, faham, urusan agama berarti kan pinter. Cerdas memahami agama. Cerdas, faham. Yufakih itu kan cerdas sekaligus banyak pengetahuannya. Banyak pengetahuannya enggak cerdas ya, malah salah paham. Cerdas tapi pengetahuannya kurang. Yang mau dipahami apa? Cerdas memahami agama. Kalau Allah itu mengendaki seseorang menjadi baik, Allah itu, tandanya, membuat orang itu cerdas dulu dalam urusan agama. Faham dulu dalam urusan agama. Banyak paham kan belajar, cari ilmu. Kalau enggak cerdas, enggak paham ya, berarti orang itu enggak akan baik secara sempurna. Wali Ibn Mas'uddin radiyallahu anhu, dia kan dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, beliau mengatakan, Wala Rasulullah s.a.w., Rasulullah s.a.w. telah bersabda, la hasata illa fisnata ini. Tidak boleh iri, maksudnya itu, tidak boleh kepingin. Seseorang itu tidak boleh kepingin, kecuali dua hal saja. Yang pertama, رَجُلُونَ أَتَهُ اللَّهُ مَالَنْ فَسَلَّتَهُ غَلَهَلَا كَتِهِ فِي الْحَقِي Yang pertama adalah, seseorang, boleh iri, boleh meri kepada orang, kepada orang yang oleh Allah diberi harta, yang banyak, kemudian orang itu menghabiskan hartanya di jalan kebenaran. Digunakan untuk memperjuangkan kebenaran, menjuangkan agama Allah. Ini Rasulullah kan begitu, kayak raya, menjadi Rasul, semua harta bendanya dihabiskan untuk perjuangan. Sayyidina Abu Bakar juga begitu, hartanya dihabiskan. Sayyidina Osman juga begitu, Sayyidina Omar juga begitu, Abdurrahman bin Auf juga begitu, Sayyidina Ali juga begitu. Juga yang ahli surga-ahli surga itu. Di sini kan berarti fungsi harta itu, ya untuk dihabiskan, untuk memperjuangkan kebenaran. Semua dalam rangka memperjuangkan kebenaran, agama Allah. Warajulun, nah, kepada orang seperti itu boleh iri, kita. Iri cuma hartanya yang banyak, tapi, apa ya, enggak mau menghabiskan, namanya, enggak benar. Warajulun, atahullohul hikmah, wawayaktibihawayu'alimuha. Dan yang kedua, iri kepada orang yang oleh Allah diberi hikmah, diberi ilmu yang bermanfaat. Kemudian orang itu menetapkan sesuatu berdasarkan ilmunya itu, menjadikan ilmunya itu sebagai pegangan, sebagai panduan, sebagai kompas. Dan kemudian orang itu mengajarkan ilmu tersebut. Iri itu cuma doa kepada orang yang kaya raya, yang sangat pemurah, boleh. Atau, kepada ulama, yang mengajarkan ilmunya. Ulama kan menetapkan sesuatu, mengikuti ilmunya, yaktibihaw, fawawayaktibihaw, dan mengajarkan. Cuma itu, yang lain enggak usah meri. Temannya viral, kamu enggak viral, ya enggak usah meri. Viral enggak kira, ya ngobokan enggak. Misalnya, istrinya, kamu satu, saya empat, enggak usah meri. Pokoknya meri, yang mati dewi, enggak usah, masalahnya. Soh, terima aku dunia. Ya, silahkan buktikan aja. Mungkin aku salah. Mungkin. Dan saya berbangga, kalau kalian ada yang bisa nututi. Ini tak yura mungkin. Terkongan ini rasa meri, rasa meri. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya itu, jalannya itu dua. Kalau punya harta banyak, yang paling utama itu, kalau punya harta banyak, gunakan hartamu untuk visabilillah, bukan untuk yang lain. Ya, dipakai untuk perluan pribadi, secukupnya. Habis itu, untuk kepentingan visabilillah, dibelanjakan di jalan Allah. Itu baru keren, super. Yang kedua, jadilah ulama. Kemudian, mengajarkan ilmu. Dua-duanya enggak bisa, ya membantu orang yang seperti itu. Itu enak. Jadi orang kaya, enggak bisa, ya jangan iri dengan orang kaya. Kalau bisa, gimana caranya, mencari cara agar bisa utang. Ya, enak. Membantu, membantu, maksudnya orang kok menambah kekayaannya, tidak mengganggu, karena kekayaan itu digunakan untuk visabilillah. Yang kedua, enggak bisa jadi ulama, ayah membantu ulama. Gimana caranya. Ya, itu. dimaksud hasad-hasad di sini, dalam sabda Rasulullah itu adalah ghibtah. Ghibtah itu menginginkan sesuatu yang sama. Jadi, ghibtah, hasad yang positif, iri yang positif itu, misalnya Pak Wan punya mobil, kamu kepengen juga punya. itu boleh. Tapi hasad yang, iri yang haram, yang menghancurkan, itu adalah Pak Wan punya mobil, dalam hati itu kamu enggak terima. Dan dalam hati itu kamu berharap agar mobilnya Pak Wan itu dicuri orang, atau nabrak gunung, hancur, atau malah Pak Wan di situ sekalian mati, karena kamu marah, kamu enggak terima. Itu yang enggak boleh. Atau kamu berdoa agar Pak Wan enggak punya mobil lagi, kekurangan wang terus dijual. Itu. Berarti orang yang dunggak ke. Lihurah, nek, lihurah. Itu loh. Jadi, iri itu boleh. Asalkan tidak, iri yang positif ada iri yang negatif. Iri yang positif itu dalam bahasa Arab ghibtah. Itu. Ghibtah itu boleh. Saya punya istri empat, kamu kepengen boleh, Pak Irul boleh. Ya Allah, sebagaimana engkau telah berikan Pak Kiai istri empat, aku juga mau dong. Boleh. Malekat, enggak mau bilang amin, cak. Itu boleh seperti itu. Tapi, nek, misalnya, doanya, dalam hati enggak terima. Oke, itu apa itu Pak Kiai itu? Wajahnya aja seperti cowek. Misalnya itu, enggak kerja, enggak ngapa-ngapa, cuma tidur, sering masuk angin, wak istrinya empat. Enggak terima. Mudah-mudahan, istrinya lari semua. Istrinya lari semua, mah dapat lagi. Gimana sih? Nah, itu enggak boleh. Dalam hati itu enggak terima. Karena, apa yang kita lihat, itu kan ketetapan Allah. Kalau kita enggak terima, berarti kita menganggap Allah itu salah, menetapkan. Itu kan kurang ajar. Kurang ajar kepada Allah ya, gak awat. Dan itu. Kalau ingin aja boleh, dan bisa untuk wasilah itu. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan Pak Agus Leret kekuatan badan seperti sapi metal. Saya juga mau dong dikasih yang seperti itu. Boleh seperti itu. Tapi tidak menginginkan apa yang ada pada Pak Agus itu hilang. Ya Allah, Pak Agus telah engkau menjadikan orang yang kuat. Tambahlah kekuatannya. Tidak hanya seperti sapi metal, tapi sapi, ya lebih besar apa? Barom, Bromo. Atau lebih dari itu seperti Samson Betawi. Tapi aku juga diberi yang kayak gitu ya. Boleh. Gitu loh. Atau aku diberi yang lebih kuat lagi. Seperti Spiderman. Wah boleh. Tapi terima gitu loh Pak Agus dikasih kayak gitu, kamu ikut senang. Gitu loh. Itu ya. Jadi jangan, jangan, jangan menginginkan nikmat yang ada pada seseorang itu hilang. Itu dosa besar. Karena Al-Hasadu, takkululhasanah, kama takkulunar, Al-Hatob. Iri yang negatif seperti itu. Yang menginginkan kenikmatan pada seseorang itu hilang. itu memakan kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu bakar kena api habis. Orang punya kebaikan banyak, ilmunya banyak, amalnya banyak. Suka iri. Gitu. Itu kebaikannya remuk semua nanti, hilang semua. Tuh. Wah kemarin terlanjur iri ya Pak. Berarti kebaikannya habis dong. Kalau gitu kafir sekalian aja. Ya gak begitu. Sekarang ditobati irinya. Kalau tobatnya, kalau irinya sudah ditobati, irinya hilang, kebaikannya dikembalikan sama Allah. Kan itu tak? Kebaikannya dikembalikan. Sekarang iri aja besok tobat. Sekarang iri, kebaikannya hilang gak apa-apa. Nanti tobatan kebaikannya dikembalikan lagi. Ya kalau kamu sempat tobat, ya kalau tobatmu diterima. Wah kemarin terlanjur iri ya Pak, saya tobat itu ya, kalau tobat saya diterima. Ya itu satu-satunya jalan yang bertobat dan yakin saja kalau tobat itu diterima karena satu belum akan kiamat, tanda-tanda kiamat belum. Yang kedua, tanda-tanda kematian juga belum. Kamu belum sakaratul mahat berarti masih diterima. Pak Nabi Musa radiyallahu kuala kuala Nabi Sallallahu diuratkan dari Ibu Musa radiyallahu beliau mengatakan Pak Nabi Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Masa luma bangasani yallahu bihi minal huda wal ilmi kamasili ghaisin perumpamaan Allah mengutusku dengan mengutusku untuk urusan hidayah, urusan agama dan ilmu kamasali ghaisin itu seperti hujan. Asoba ardon yang jatuh ke bumi. Fakanat minha to'ifatun to'yibatun kobilatil ma'a fa'ambatatil kala wal musba al-kasir di antara tanah yang menerima hujan itu ada satu ada satu wilayah tanah yang bagus. Tanah itu bagus karena menyerap air hujan, menerima air hujan menyerap. Kemudian setelah menyerap air hujan tanah itu pun menumbuhkan rumput basah dan rumput musbah yang banyak bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Hujan jatuh di tanah yang subur. Tanah yang subur itu menyerap air hujan, menerima air hujan. Setelah itu nanti enggak usah diapa-apain aja pasti di situ ada rumput, ada apa. Apalagi kalau ditanami akan bagus tanamannya. dan diantara tanah itu ada yang tanah ajadib, tanah yang keras, yang menahan air, seperti telaga itu ya, menahan air. Dan Allah menjadikan tempat itu bermanfaat bagi manusia. manusia bisa minum dari tempat itu, bisa memberi minum dari tempat itu, dan bisa bercocok tanam dengan mengambil air di situ. Dan air hujan itu juga mengenai wilayah tanah yang berbeda lagi. tanah itu subur juga enggak, gitu, terus menahan air juga tidak, sehingga tidak menumbuhkan apapun, tidak menumbuhkan rumput sekalipun. yang satu tadi tanah subur, menyerap air, bisa untuk tanaman, yang satu air yang ajadib, yang keras, sehingga air hujan itu ditampung. Tampungan itu bisa diambil manusia untuk minum, untuk bercocok tanam, untuk kebutuhan yang lain-lain. Nah yang ini, tanah ini subur enggak, menahan air enggak, nyerap air enggak, ada yang begitu. Fadalika masaluman fakuhafidinilah wana fahumah bangasiyanallahu bihi fahalima wangalama. yang demikian contoh-contoh itu adalah seperti orang yang faham ilmu agama dan mengambil manfaatnya sebagaimana Allah mengutusku untuk hal itu. Dia faham, kemudian dia mengajarkan. dan juga perumpamaan orang yang tidak menerima, tidak mengangkat kepalanya, memperhatikan dan tidak mau menerima agama Allah, petunjuk Allah yang Allah itu mengutusku untuk menyampaikan. Mutafakun alai hatis, mutafakun alai. Jadi perumpaan terakhir itu ya nampung air enggak mau, menyerap air enggak mau, jadi air lewat saja, enggak peduli. Itu itu perumpaan orang kafir. Perumpaan orang yang beriman ada yang seperti tanah subur, menyerap air, kemudian menumbuhkan. Ada yang seperti tanah yang keras, menampung, sehingga orang bisa mengambil. Perumpaan orang kafir menampung air juga enggak, menyerap air juga enggak. Di sini Nabi bersabda memberi perumpaan, tidak mau mengangkat kepalanya, tidak mau memperhatikan, enggak mau tahu urusan agama. Ya banyak yang begitu itu. Di luar negeri banyak, di dalam negeri juga banyak. Jangan sampai di dalam rumah kita masing-masing kan, gitu. Bahaya. wangan sahli bin sa'adin radiyallahu dilipatkan dari sahal bin sangat radiyallahu anna nabi sallallahu sallam kola li'aliyin radiyallahu an bahwa nabi sungguh nabi sallallahu pernah bersabda kepada Sayyidina Ali radiyallahu wakarramallahu aja. Fawallahi maka sungguh demi Allah la'ayyah radiyallahu bika rajulan wahidan seandainya Allah menjadikan dirimu menjadi sebab Allah memberi hidayah kepada satu orang saja khairun lakamin khumrin apa ya? khumrin nangam itu lebih baik bagimu daripada merahnya onta onta merah merahnya onta itu ya khumrin onta yang merah itu ya merah delima sebesar onta atau onta yang sangat mahal atau merahnya onta itu kan harganya onta itu letak apa itu apa ya keistimewaan onta itu pada seberapa merahnya kan bisa begitu juga maksudnya itu merahnya onta itu sesuatu yang sangat berharga intinya kan cuma begitu kata sabda rasul kepada Ali radiyallahu bahwa seandainya Allah itu menjadikan dirimu sebagai sebab sebagai alat Allah memberi hidayah kepada seseorang hidayah kepada seseorang itu kan dari Allah nah Allah ada kalanya menggunakan seseorang atau seseorang untuk menjadi alatnya menjadi alatnya ini maksudnya orang dapat hidayah karena misalnya diskusi dengan seseorang atau diberitahu seseorang nah itu yang namanya orang itu jadi alatnya Allah untuk Allah memberikan hidayah pada orang itu nah yang seperti itu itu lebih baik daripada merahnya onta lebih baik dari sesuatu yang sangat berharga maksudnya siapkanlah dirimu menjadi alat Allah untuk Allah itu memberikan hidayah gini loh kalau kamu menjadi alatnya Allah ketika Allah memberikan hidayah kepada orang lain nah kamu dapat sesuatu yang luar biasa tuh mengajak untuk baik ngajak ngaji ayo ngaji di rofa ngajinya disana asik misalnya udah istirahat minum teh kopi ayo ikut majism ayo ikut majism olid biar sekti kamu punya penyakit biar sembuh kamu Pak Kia ini aja sakit gak sembuh-sembuh pak Kia itu memang sengaja sengaja gimana gak tahu nah itu biar tentram biar sukses biar masuk surga dan kebetulan mau orang yang diajak nah itu kamu mendapatkan sesuatu yang lebih berharga yang sangat berharga lebih berharga daripada merahnya onta mengenai kejadian-kejadian yang dialami oleh Bani Israel tanpa tedeng aling-aling tanpa sungkan karena Bani Israel itu paling banyak dijalankan dijalankan Allah untuk mengalami banyak peristiwa yang banyak hikmahnya pembangkangannya terutama kan itu siapa yang berbohong dengan mengatasnamakan aku Rasul secara sengaja maka dia menyiapkan tempat untuk dirinya sendiri di neraka Rawal Bukhari masuk neraka sudah kamu masuk neraka begitu caranya sekarang kamu cari tempat mau di mana Nabi pernah bersabda sampaikanlah meskipun satu ayat saja dari Nabi karena waktu itu sahabat kan takut salah gitu loh takut salah dalam menyampaikan maka Rasulullah ya sampaikanlah meskipun satu ayat kalau kalian hati-hati khawatir kalau salah menyampaikan karena urusan agama itu kan tidak mudah gitu loh ini Nabi itu bersabda kepada sahabat yang sudah diajarkan ribuan ayat kan gitu loh semua sahabat takut untuk menyampaikan Nabi bilang ya satu ayat lah kalau kalian takut yang mana yang kira-kira kalian yakin faham sampaikan kalau enggak ada yang menyampaikan ya nanti risalah berhenti kan gitu apa dakwah nanti siapa yang nggak ada yang dakwah dong kalau kalian aja nggak mau kan itu sudah paham sahabat kalau belum paham jangan salah-salahan kan gitu malah merusak agama dan kalian ceritikanlah mengenai kejadiannya yang berkaitan yang berkaitan Bani Israel karena itu banyak hikmahnya lah haroja tidak ada halangan apapun tidak usah sungkan berarti ada kemungkinan manusia itu sungkan menceritakan Bani Israel seperti sekarang itu banyak orang itu misalnya di mana di negara-negara barat sedikit saja itu mengkritik Yahudi langsung pernah hukuman dah undang-undang begitu jadi ceritakanlah apa adanya tapi juga jangan dengan penuh kebencian sesuai fakta yang satu takut yang satu berani tapi menyampaikannya dengan penuh kebencian ya hikmahnya nggak akan ditangkap oleh dirinya orang yang ngomong itu maupun orang yang mendengar kan itu malah yang terjadi adalah permusuhan lagi dan siapa yang berbohong mengatasnamakan aku Rasul Rasulullah tidak bilang terus orang itu mengatakan bahwa ini yang bersabda itu adalah Rasulullah padahal nggak bikin hatis palsu dan itu dia lakukan dengan sengaja benar-benar dia sengaja bukan karena tidak tahu bukan karena tidak sengaja orang seperti itu siapkan saja tempat duduknya di neraka maksudnya dosa besar kalau Rasulullah tidak pernah bilang begitu jangan kita katakan Rasulullah pernah bilang Rasulullah belum pernah bersabda jangan pernah kita mengatakan Rasulullah bersabda makanya ada ilmu mustalah hatis hatis itu begini dan begitu itu secara akademik untuk membedakan karena dulu banyak hatis palsu kan gitu tapi kalau hatis itu sudah disepakati ulama meskipun riwayatnya dongif misalnya lemah jangan dibilang itu dongif karena dongif itu kalau diriwayatkan banyak ulama itu berarti dongifnya hilang menjadi kuatan gitu nah sekarang kan kebalikannya abad satu dua abad terakhir ini banyak tukang jam tukang mendandani jam tukang servis jam gak laku-laku di Mesir bukanya itu dekat perpustakaan karena gak laku terus dia ke perpustakaan baca-baca terus dia mengatakan oh ini menakukan penelitian sendiri oh hatis ini tidak sohaya pendapat ini tidak sohaya mengklaim dirinya ulama dan banyak yang mengakui dia ulama padahal cuma tukang jam yang gak laku jadi kalau kamu ingin dianggap ulama bisa belajar dari situ jadilah kamu tukang servis jam bukanya di dekat perpustakaan kemudian gak laku kamu masuk perpustakaan ini humor kok serasa ada humor ini stress kabaran jadi itu ya itu ya jadi ini tidak sohaya ini dan seterusnya apalagi kalau itu masih ada lagi hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah kepada para wali seperti Imam Malul Wajali mengatakan apa warwainah aku riwayatkan kolali Rasulullah Rasulullah telah bersabda kepadaku itu kalau yang menyampaikan itu Imam Al-Ghazali ya pasti benar Imam Al-Ghazali itu tidak pernah berbohong sekalipun seumur hidup gak mungkin dalam urusan kecil-kecil aja gak bohong apalagi urusan hatis reputasinya jelas adanya jelas ini biasanya yang diserang itu kan Imam Al-Ghazali terus ya terutama itu oleh kelompok salafi itu salep salep itu ya salafi wahabi menganggap mesti menyampaikan banyak hatisnya yang di riwayatkan Imam Al-Ghazali itu palsu dan itu dan begitu kritiknya terus pendapat-pendapatnya sesat itu salafi wahabi ya gitu anak kemarin sore mengkritik Imam Al-Ghazali itu gak pantas sama sekali kita jangan ikut-ikutan kayak begitu lama-lama nanti makan daging onta membatalkan wudhu kan itu kayak hadisnya nanti kan itu makan daging onta itu sambil kentut atau sambil memegang istrinya tanpa penghalang itu betal makan daging onta kulit-kulitnya gak membatalkan wudhu atau makan daging onta setelah itu dia gila nah itu batal wudhunya karena gila itu membatalkan wudhu atau makan daging onta kemudian tidur nah itu batal wudhunya makan daging onta tak gak apa-apa kalau mentah dagingnya ada yang berpendapat aneh yes Ben tekan gini isih raman satu lagi siapa yang menempoh jalan dia tujuannya mencari ilmu berangkat ngaji kalau sekarang menempoh jalan melewati jalan niatnya mau ke pondok ngaji Allah akan memudahkan orang itu menuju jalan ke surga nah itu tukang ngaji itu ahli surga nah itu buntino ngaji takut mati waduh wosudan banget kalau Allah kamu sudah dijalankan Allah dari tukang ngaji kalau ngaji ini paling goblok rasulullah tidak membedakan yang goblok dan yang pinter yang penting kamu sudah menempoh jalan naik motor atau naik sepeda atau naik mobil menuju pondok goblok tetap khusnul khatimah kalau berhenti ngaji lain lagi makanya jangan berhenti ngaji naik mati naik mati itu ahli ngaji itu meninggal itu ngaji lagi tetap ruhnya kalau agung bejo ngaji terus kan itu ya karena dia mati masih dalam ngaji gitu loh disana ya pengen ngaji mana pas acara ngaji ya berangkat lagi kan itu meskipun sudah gak dapet pahala kan itu berangkat berangkat ngaji dapet pahala nah berhenti ngaji sebelum mati ya apakah torikon ilal janah atau torikon ilal kalimbelik ya gak tahu kan gitu dia berhenti ngaji ngaji terus paham atau tidak paham kesemet atau tidak kesemet remuk atau tidak remuk ngaji terus berangkat ngaji terus kadang-kadang itu kan ngaji dikiranya urusan orang secara umum loh masyarakat itu menganggap terutama di daerah kita lah di Jogja ngaji itu seolah-olah itu urusannya anak-anak gitu atau minimal atau maksimal itu anak muda kalau udah tua itu kerja cari duit gak usah ngaji itu salah itu kan ilmu udah tahu ya ilmu harus diulang harus mentad haruskan ilmu karena gak diulang nanti lupa mengamalkannya aja belum sempurna lama-lama lupa hal itu Bismillahirrahmanirrahim ujiannya orang ngaji itu kan diremuk sindir remuk mudiar memang diuji Rukus Yala dilupakan suar kok penakmen ya Rukus Yala mengilhamkan kepada ulamanya untuk ngeremuk sebagai ujian ujiannya ayatnya apa ini al-bakara ini akan kami coba dalam bentuk apa 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 orang ayatnya sebelumnya akan kami bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim makanya ngaji serius meskipun ngaji itu tidur boleh wiridan itu tidur boleh tapi kalau kamu terus-terusan begitu ya ada konsekuensinya karena kamu diakhirnya diberi fasilitas dengan wiridan itu maka gak bisa seenaknya kan itu ya santai tapi itu gak boleh seenaknya gitu aku khawatir kalian itu seenaknya sendiri ya repot wiridan turu ya rapat untuk ganjaran iya memang tapi kamu itu karena kamu tetap dapat pahala maka di sisi lain mungkin kamu akan terkena masalah sebagai tebusannya kamu terlalu sering tidur ketika wiridan kan gitu alah wiridan menang wajah ini tetap dapat pahala loh iya tapi kamu harus menebus dengan cara lain loh nah gitu loh makanya ya diusahakan kalau wiridan macam-macam itu kalau ngaji itu ya serius kadang-kadang tidur gak apa-apa tapi jangan terlalu sering jangan dijadwalkan jadwal tidur adalah setelah sholat mahri bagi wiridan jadwal tidur jadwal tidur jangan gitu loh atau kamu menghindari wiridan kan santri oke menghindari wiridan gitu yang konek sarang sak tekan pondok tut se pagi yang men gambleh mau coi asin gitu oke menghindari ke piye sih iya pancan abad wiridan ku kan itu ya kalau kamu gak mau yang berat-berat ya nanti yang mau berat-berat dikasih hadiah banyak kamu meri kan itu ya pancan anggel ya apa-apa salah ya ya pancan apa-apa ini salah kita itu hanya sebisa mungkin mengurangi salah nah yang gak salah tetap jangan khawatir kamu udah melakukan semuanya masih ada salahnya tapi kan salahnya ya gak banyak-banyak nah itu gak ngawur kan ya salahnya buanget kan itu nah serius ya salahnya tetap orangnya buanget ya memang banget ini orangnya buanget orangnya memang banget omong hindar sekawiridan gitu gitu kepriwek aku yang ngerti yang tersindir kayak gitu omong mau maharif saat-maharif mau sak glintir saya ini bahasan saleng isa lo udah dah menghindar sekawiridan ahad tiap ahad sore itu ngerti tengah lima itu siap emang ketika al-fatihah lahadratin nabi ini kayak munyok telu papat bahasan marhaban lo kok kebuah lo ketetra gitu lo kepriwek ini itu katanya ratrim mana lo nek anu ini ojong ngantai melu ridhan ini 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 bahaya ini maksimal rambung ditegaskan lupuk kan konek tekan konek lupak lupak agak wiwit ada gangguan sana agak wiwit lenggor sarung disuai lenggor disuai men pas mlepuhi pas rampung pas ya konek ya konek sih konek itu konek 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 yang ini ini konek ponek buat kurang ajar abd ini jelas bukan hukum karma kalau hukum karma itu dulu saya melakukan itu akibatnya muridku seperti itu aku tidak tahu mau hindari wiridan ya aku karmamu sendiri tuduh karmaku kalau ahad itu saya kita motivasi ya roti bulan atas itu kalau kita baca setiap hari itu tangan kita itu akan penuh dengan genggaman uang menggenggam uang banyak tenang kui saya berotip yang mengatakan itu nanti dicari kita apa yang google yang menulis yang menulis rotip itu mengatakan seperti itu siapa siapa yang membaca rutin sekali sehari kita kalau melu terus wiridan kok di tera atau di tangan gak pernah ada duit kalau melu ya meng turu kok gak nyekel nih paling maksimal nih seketewe kalau yang turu seketewe sampai buanget cok melu cok ora ya cok nyekel dia cok ora kan gitu jangan malu-malu kok kesulitan ngomot tenang agak ngomot gue liat itu anggel kena kopet songolas mahkan melu wiridan rotip bareng karpe pak kayak gitu melu wiridan melu rotip kopet 19 kita idia-idia salah satu hikmahnya rotipulang atos itu bahkan semua kayak mbak tefor mbak ke tefor wiridan yang tidak berani beliau tinggalkan itu adalah membaca rotipulang atos itu loh wiridan-wiridan lain kadang-kadang beliau itu gak sempat tapi rotipulang atos itu gak berani gak sempat ya dikodol sampai begitunya berarti kan saking pentingnya rotipulang atos gitu sesek dah nyang ngepengennya kode yurasah isen wah aku ngemenyang kira-kira yang rantidit yowang kue 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 rantidit kok upama aku rangiro aku kue orang hirau kue rantidit kira yowkue kue tetep rantidit mbak yowis rasa isen lah mana tau adati ratawiridan saya idati sergap cendranya kode terahat cerawet jadi ngek rotipulang atos masalahnya aman masalahnya ngisak ngisak waduh dong ratak ceritake ya mingguni kue rame lu naik wetelatan rame lu gitu loh tapi wah aku kue merindukan seperti sekumpul sekumpul itu aku kue nengkono kan tamu VIP very very VIP itu masuknya aja maharipi karena setengah pintu saya masuknya itu jam 4 jam 4 itu udah penuh dia yang lain-lain kan sedang pagi sejak malam di tempat tamu VIP aja udah penuh nanti terus sebentar lagi kira-kira berapa setengah jam kemudian mulai baca rotip yasin tabarok itu sudah full penuh di tempat VIP apalagi yang bukan VIP kan itu aku ngekini ngomong seleret ngomong paling loroh lah lorohnya yang limau ini malah aku gak kenal ini menung so pojim apa ya nanti isau itu mendam mendam apa mahmolekat yang tak kenal orang rakyat dan nanti Pak Yanta aku maklum yang ada hotel mesti Pak Yanta pergi parkir apa ya gue ngar ganti Pak Yanta wani biru parkir bebas ditetapkan ikut secara lengkap dan baik kan itu mau caranya ini parkir ya parkir di parkir yang di parkir yang loroh yang parkir yang loroh yang loroh yang loroh dipaksa memang berat kayak gitu apa seminggu cuma sekali aja kok yang tidak ngikutelat wah yang saya khawatirkan itu nanti semakin banyak orang yang dari luar datang gitu lama-lama nanti itu wiridan dipenuhi orang luar nah kamu mana gak dapat tempat nanti kan memalukan kayak begitu gitu ini ya terserah ya ini orang orang kok nyindir orang ya yang ngeplahi ngeplahi sekti berarti ngeramnyang berarti sekti ngeplahi teprak rosa ngeisai ngekuwi ngeisai ngekuwi ngemba tanisah berkata ya rapapa sekarang gumbel itu bermacam-macam kan Bismillahirrahmanirrahim besar jam sanggah ini sore kayak ya ngopon dilambik yara dubah yara kita hamutan sakit ya pak ya orang yang orang yang ini kayak malah bermut gitu bermut surat yasin kok wani surat yasin kalau surat yasin ngeplahi surat yasin orang mesra penuh dengan jengkel kalau surat yasin nge-suh harus kalau surat yasin ada molekat ada jem masalah jem nge-sane masalah tapi masalah masalah mesra surat yasin ini orang ceng ceng dikira ngecek keplak meneh harus surat yasin ngecek yaw yuk lambik nge-sane ngobak lambik cepih lepo dheb metu dite lambik ubah wera gelam wera dantran yuk yuk puncak kebakilan yuk ngobak lambik wera gelam yuk lambimu eh apa lagunya arman orang lambimu cocot pun ini rakyat ngomami diwocok melo-melo mulutnya padang-kadang disip durar padang-kadang aku orang harus ngucapi salam ngetes ngetes hatiku tak ngetkin salam penuh dengan rasa jengkel assalamualaikum aku jadi menyesal aku menjawab ngetke dapure mulai sesok gah tata mudak ngetke ngetke wak sudah dibet muta aduh ya hanan arep arep khusuk waruh kete elek kiro datan khosi in wajah ramah sumah ya biasanya itu yang telat itu penting hal-hal detail kecil-kecil seperti itu harus saya ingatkan bola balio tetap buat sesuah ahad kita mulai berang soft karena bisa rampung itu ser adan ngisa aku kebua tekan beri ya rapopo mbak ini tekan subuh wera saya lumayan menjelang ngisa ada yang pas dum duman nuk ya serap apa apa terus gelap menyang wap 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 daripada saya menyangit jutaan pak aku sudah terpilih diantara puluhan ribu ratusan ribu penduduk sekitar sini yang tidak datang aku sudah datang meskipun menjelang subuh adalah caranya saat dur kemari pak pengumuman acara dimulai satu jam sebelum marit nah kan saya mengumum ke apa edip itu ini itu ini 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 kan acara pondok ini pertanyaanku ini caranya diusaha ke yang kedua itu mari ya kita awasi lagi anak-anak kita aku anak Alha Andre anak di anak sealah Faiz Pak Wan di anak Imah segitu-segitu Uden di anak Gani Sakiman di anak seorang Loro diawasi diawasi jangan sampai satu melakukan bully-membully dua jangan ngomong yang kasar diawasi jangan dibiarkan supaya harus terus-menerus kita itu waspada yang lain-lain bagus dia anak Algu Alif dia anak bak dan tak bapak 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 halif anak jeneng kebak putun sejen kita baik wallah maaf komentar wallah ini koran berakhir jam selamat selamat selamat